Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Weti Dwiuningsih kali ini kita akan membahas tentang praktikum enzim katalase walaupun kalian tidak bisa melaksanakan praktikum ini karena masih berada di rumah kalian tetap bisa mempelajarinya ya dengan menyimak video ini Oke disimak baik-baik ya tujuan dari praktikum enzim katalase adalah yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim kemudian tujuan yang kedua yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan tujuan yang ketiga adalah menyusun laporan hasil percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim oke sekarang kita bahas alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum enzim katalase alat yang pertama yaitu tabung reaksi beserta dengan raknya kemudian ada penjepit tabung reaksi dan yang ketiga ada botol lampu spirtus untuk memanaskan kemudian bahan yang diperlukan pada praktikum enzim katalase adalah hati ayam yang di blender atau ditumbuk kemudian ada sosin yang di blender atau ditumbuk dan tentunya ada balon-balon kecil nah bahan yang tidak ada di rumah makanya harus dilaksanakan di sekolah ya praktikum ini yaitu ada H2O2 hidrogen peroksida sebagai indikator enzim katalase kemudian ada asam klorida sebagai indikator asam dan natrium hidroksida sebagai indikator basah nah sekarang kita bahas tentang cara kerja praktikum enzim katalase yang pertama siapkan 8 tabung 4 tabung diisi dengan hati ayam dan 4 tabung lainnya diisi dengan sosin selanjutnya tabung pertama berisi hati atau sosin saja tabung yang kedua berisi hati atau sosin ditambah NaOH sebagai indikator basah tabung ketiga berisi hati atau sosin dengan HCL dan tabung 4 berisi hati atau sosin dipanaskan nah selanjutnya ambil 8 balon dan diisi dengan 10 tetes H2O2 hidrogen peroksida kemudian balon tersebut dipasangkan ke mulut tabung reaksi dan secara serempak balon ditegakkan supaya cairan H2O2 tumpah ke dalam tabung reaksi sehingga bereaksi nah ini adalah cara untuk memanaskan tabung yang keempat setelah percobaan dikerjakan maka kita mendapatkan hasil berdasarkan hasil pengamatan enzim katalase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi H2O2 menjadi H2O air dan oksigen adanya oksigen menyebabkan balon mengembang semakin banyak oksigen yang dihasilkan maka semakin mengembang balonnya nah kita lihat dengan tabel pengamatan ya kita bandingkan keempat tabung tersebut yaitu yang berisi sosin dan berisi hati ayam dengan empat perlakuan tadi berdasarkan hasil pengamatan faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu dan pH yaitu asam dan basa tetapi di sini suhu lebih berpengaruh daripada pH atau derajat keasaman nah berarti kita bisa membuat kesimpulan kesimpulan dari praktikum enzim katalase adalah suhu dan pH merupakan faktor yang mempengaruhi kerja enzim nah sekian tadi pembahasan tentang praktikum enzim katalase selanjutnya kita bisa mengikuti praktikum respirasi anaerob ditunggu ya videonya jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh